Pemirsa, bagi Anda pecinta olahraga ekstrim, ada satu tempat di Tangerang yang bisa Anda kunjungi untuk menguji keberanian. Nah, reporter Mila Matsunah akan mengajak Anda memacu adrenalin di BSD Extreme Park dengan mencoba berbagai permainan yang menantang. Saat ini saya berada di daerah Serpong, Tangerang, di mana saya akan mengajak Anda untuk melakukan kegiatan yang seru abis sekaligus memacu adrenalin. Penasaran seperti apa kan? Langsung aja yuk ikutin saya. Berawal dari ide menampung komunitas olahraga ekstrim, kini masyarakat pun bisa menjajal berbagai olahraga dan permainan yang menguji keberanian di sini. Untuk saat ini ada rock and roll, terus ada go-kart, ada paintball, ada archery, terus ada backpack, ada skatepark. Permainan pertama yang saya mau coba adalah rock and roll. Di sini saya akan bermain di ketinggian. Permainan rock and roll ini butuh keberanian serta kekuatan tubuh, karena kita akan bermain di ketinggian di mana kita harus menahan berat tubuh dan keseimbangan. Akhirnya sampai juga di atas tuh. Nah terus, saya mau lanjutin ke rintangan berikutnya yaitu flying fox. Ini tantangan akhir bermain rock and roll. Satu, dua, tiga. Wuhu, seru abis. Go-kart jadi permainan selanjutnya yang harus dicoba kalau berkunjung ke sini. Ajak teman atau keluarga ya, karena go-kart ini paling asik kalau dimainkan secara grup. Untuk mencoba permainan ini, Anda cukup membayar 70 ribu rupiah untuk 5 menit. Baik dewasa maupun anak-anak, bisa lo menjajal balapan di lintasan go-kart. It was really scary at first, because I was so afraid I was going to crash. And then when I took off, it was really cool though. But it was really bumpy, so it sort of made me sick. Nah sekarang jairan saya mencoba wahana go-kart. Langsung aja yuk, let's go! Di sini saya menguji nyali, saling adu kecepatan di lintasan memutar. Tapi tenang aja, bermain go-kart cukup aman kok. Bahkan bisa bikin ketagihan lho. Gimana mas, seru? Seru banget ya! Dari Tangerang, Banten, Mila Matsuna dan Abdul Roshid, iNews melaporkan.